Intro Mantan pimpinan Front Pemela Islam atau FPI Muhammad Rizik Sihab dinyatakan bersalah dalam kasus kerumunan yang terjadi di Megamendung Kabupaten Bogor, Jawa Barat Habib Rizik Sihab dijatuhi hukuman 5 bulan penjara atau denda sebesar 20 juta rupiah oleh Hakim Ketua Suparman Nyompa dalam sidang putusan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis 27 Mei 2021 Habib Rizik Sihab terbukti secara sah dan meyakinkan tidak mematuhi aturan kekarantinaan melanggar Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Hakim menilai Habib Rizik Sihab tidak mendukung pemerintah dalam penjagaan penyebaran COVID-19 Menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Said Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan Dua, menjatuhkan pidana terhadap pendakwa tersebut dengan pidana denda sejumlah 20 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan Vonis yang dijatuhkan hakim kepada Habib Rizik jauh lebih ringan dari tuntutan caksa penuntut umum yakni 10 bulan penjara dan denda sebesar 50 juta rupiah subsidir kurungan selama 3 bulan Dalam putusan tersebut, Habib Rizik nampak tenang dan terlihat bersikir dalam mendengarkan putusan hakim tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!